Halo, ketemu lagi dengan aku, Candida Srip. Hari ini aku bingung juga mau masak apa. Tapi tadi pas lihat di burkas sih ada udang ya. Sepertinya aku mau masak udang saus padang hari ini. Pasti suami yang mau makan. Karena ini salah satu makanan pokoknya. Jadi aku udah setiakan bahan-bahannya. Mau lihat bahan-banyak aja. Yuk! Oke, untuk bahan-bahannya disini aku ada pastinya udang ya. Ini udang, sengaja aku gak kupas kulitnya. Karena biar lebih enak aja. Kalau aku ya, kalau untuk kalian mau dikupas silahkan. Ini udang aku beli setengah kilo. Terus disini ada bumbu-bumbunya, serai. Aku pake satu, tapi karena dia panjang jadi aku belah dua. Aku geprek ya. Ini digeprek. Daun jeruk. Disini aku jeruknya sekitar ada 8 daun jeruk. Terus jahe. Cabai. Cabai juga terserah, mau berapa banyak ya. Kayaknya aku gak pake banyak-banyak. Karena suami aku tidak terlalu suka pedas. Dan ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Disini aku pake bawang bombaynya satu ya. Yang sudah aku iris-iris ya. Ini nanti cabai, bawang merah, bawang putih, sama jahe akan aku blender ya. Jadi dihaluskan. Terus untuk bumbu-bumbu yang lain disini ada daun bawang ya. Terus ada garam dan merica bubuk. Ada bubuk kunyit. Aku tidak pake kunyit seger ya, tapi aku pake bubuk kunyit. Dan disini ada saus sambal. Ini sekitar 2 sendok setengah. Dengan saus tomat sama, 2 sendok setengah. Dengan saus tirap, 2 sendok setengah juga. Dan disini aku menggunakan tepung maizena. Disini tepung maizena juga aku menggunakan 2 sendok setengah. Dengan sedikit air ya. Buat nanti haluskan atau masukkan maizena ke air untuk mengentalkan ya. Oke, ini semua bumbu-bumbu untuk saus padang. Saus padang. Saus padang udang. Oke, aku mau blender dulu cabai dan bawang merah, bawang putihnya ya. Oke, untuk pertama-tama aku mau goreng udangnya dulu ya. Disini aku nyalakan api dulu. Aku mau goreng udangnya setengah matah. Hanya sebentar aja ya. Sekitar 10 detik. Oke, ditunggu apinya panas dulu. Terus nanti kita goreng udangnya sebentar aja ya. Oke guys, ini apinya udah panas banget ya. Sekarang aku mau masukkan udang dulu. Aku masukkan udangnya dulu ya. Hati-hati nih, pasti bekas. Tuh. Ini sengaja kumisnya nggak dipotong. Biar enak aja. Kalau kalian mau potong juga nggak apa-apa ya. Aduk-aduk. Sampai udah memerah dikit. Boleh angkat ya. Jadi dia cuma gorengnya sebentar aja. Sampai udah memerah dikit. Udang itu kalau digoreng, Ngeluarin air ya. Jadi nanti kita tumis bumbunya jangan pakai yang ini ya. Kita ganti dengan minyak yang baru. Oke, kita boleh angkat. Nah, aku angkat ciri. Ini aku angkat ya udangnya. Ini ya kalau di restoran udang saus padang harganya mahal banget ya. Jadi untuk lebih hemat dan masih tetap makan enak, bikin aja sendiri. Seperti ini kan. Lagi higienis, lagi bersih. Kita turis miris. Oke, aku taruh dulu ya. Oke, disini aku udah Taruh minyak ya. Kita mau tumis Balom bombaynya dulu. Ini balom bombaynya sudah aku iris-iris. Tumis dulu sampai dia lain ya. Sampai lemes ya. Bok-bok-bok. Dan sampai lemes ya. Bok-bok-bok. Bombaynya. Ini aku mau ganti ini lagi deh. Jangan naiknya. Aku ambil ini aja kayu. Ini aja kayu. Kayu ya. Nah, lebih ringan hingga berat. Ini kalau udah layu bombaynya. Ini kita masukin cabai yang tadi kita blender ya. Seperti ini cabai yang tadi kita blender. Masukin. Masak sampai dia harum dan wangi. Kita masukin. Daun jeruk. Sama serainya ya. Lagi teruk. Terus ya sampai dia wangi. Oke, ini udah sedikit kering dan wangi ya. Kelihatan ya. Ini aku udah suhu. Kelihatan kan? Oke. Ini sudah wangi dan kering. Aku mau masukin saus cili. Saus somat. Aduk-aduk hidup. Saus miram. Saus miram. Bunyik bubuk Garam dan merica Nanti untuk rasa dicoba ya Pakutnya nanti gulang asin atau gulang yang lain boleh ditambah Atau kalau mau pakai penyedak juga boleh ya Ini aku tidak pakai cabai merah kriping Jadi kurang merah itunya sausnya Karena tadi aku pakai cabai rawit oren Karena yang merah sudah habis di rumah Stoknya aku lagi tidak ada Jadi pakai yang ada Aku masukkan kundangnya Hmm, bawangnya enak banget Ini kalau di restoran berapa duit ini Ini bikin sendiri lebih banyak Lebih murah meriah Lebih enak Istri sendiri yang buat Dekat Oke aku rasa Aku coba rasa dulu ya Oke Kalau udah begini Sudah Bumbunya udah meresap ke udang Terakhir kita masukkan daun bawang ya Daun bawang kita masukkan Supaya Kenapa terakhir Supaya kelihatan Lebih seger ya Daun bawangnya Dan makanannya jadi Apa ya Jadi cantik Jadi napsuin Jadi kepengen Cepat-cepat makan Oke Ini tadi aku udah kasih Udah rasa Dan sudah pas Sudah enak Sekarang Aku mau masukkan Maizena ya Yang Aku larutkan dengan Apa Air Masukinya dikit-dikit ya Kalau udah Mengental Jangan dikasih Lagi ya Nanti Dia akan Kental dan Keras begitu Ini kekentalannya udah cukup Sedikit lagi Aduk-aduk Tapi dia mendidih Meletup-letup Baru Kita angkat Ini dia sudah mendidih ya Sudah Meletup-meletup Tandanya Sudah boleh diangkat Oke aku matikan apinya Sekarang aku mau cari Dirinya dulu ya Untuk Udah Oke Sekarang aku masukkan Udahnya Budangnya Ke Yang sudah Disediakan Wow Banyak banget ya Oh Itu pilih besar Ini bakannya Sampai kenyang Oke Seperti inilah Jadinya Udah Udah Saus Padang Tadi aku rasa Enak banget Ikutin aku yuk Aku pengen makan Dengan Udah Udah Saus Clay Itu tadi Dia juga mau makan Mau coba Aku mau makan Dengan Yang tadi Udah Sos Padangnya Terdini Disini ada Sayur juga Aku tadi buat Sayur Bucis Sama Water Sama Tadi Ayam goreng Kamu mau makan Yang mana Kamu mau coba Oke Silahkan Ambil Makan dulu ya Dari Aku udah Nggak sabar Pengen makan Udah Sos Padangnya Pasti enak Bang Ambil Sayurnya Kamu nggak Pakai sayur Anak-anak Aku ya Memang Rasa-rasa Kenapa Nggak Bisa Sayur Dia Nggak Doyang Sayur Makan 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 yuk Mari makan Doa Alam hati ya Bagus Namun Ini juga Sos Padangnya Sos Padang Malus Pedas Tadi Aku pakai Cabai Cuma Sedikit Ya Karena Aku tahu Suami Aku Tuh Nggak Bisa Makan Pedas Kalau dia Makan Pedas Nanti Menurutnya Sakit Jadi Makanya Cabainya Aku Dikit Aja Selebihnya Aku pakai Saus Cili Sama Sos Tomas Ini Nggak Pedas Cuma Ada Ada Cabainya Dikit Tapi Nggak Pedas Coba Coba Bikin Sos Padang Seperti di rumah Kamu Ya Untuk Anak-anak Yang lain Seperti Eben Saber Anak-anak Anakku Yang tadi Anakku Yang tiga Yang dua Tadi Udah Makan Lalu Dia memang Selalu Pengen Makan Nggak Aku Kalau Dia Play Dia Apa aja Bisa Makan Kalau Kakali Sama Adek Nggak Makannya Pemilih Jadi Kita Makan Berdua Sos Coba Nggak 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 Pas Kelaparan Lapur Banyak Aku Terus Ada Udah Sos Padang Sama Sayur Begini Nggak Su Bang Nggak Su Banget Sos yang enak lupuk ya lupa nggak makan cukup boleh sayurnya enak banget adik kalau nggak bisa makan ayam goreng aja aku udah ambil yang kerupuk udah sama-sama yang kerupuk makan kalau nggak ada yang kriuk-kriuk gitu nggak enak ini dah putih pakai kerupuk lagi sampai enak ini sabet ini sabet makan apa dek kerupuk keras di belakang enak deh kayaknya kalau udah kita makan sampai habis jadi segitu aja resep udang sos padangnya dicatat tadi bahan-bahannya terus praktekin di rumah ya kalau berhasil dan enak seperti ini kamu boleh teks ke IG nya aku ya kenny dasrip boleh DM aku oh iya untuk siapapun itu yang mau aku masak apa lagi boleh DM di instagram aku kenny dasrip ya oke aku mau lanjut makan sama klinis sama anak-anak mau makan karena kalau mau sampai habis nanti bisa kepanjangan videonya masak kesini dulu resep udang sos padang jangan lupa subscribe komen dan share dan like jangan lupa ya subscribe pencet bell nya dan supaya bisa nonton video terbaru dari aku oke see you next time and God bless you all bye love you bye bye Selamat menikmati